Memang kita belum curiga full ke dia, cuman ya ada lah Apakah kawan-kawan tidak aneh dengan apa yang dinyatakan oleh suaminya M? Lucu rasanya bila kawan-kawan tidak melihat keanehan Alangkah lucunya, sedari awal dia berarti sudah ada kecurigaan Sudah ada framing bahwa harus ada orang yang disalahkan atas kejadian tersebut Kalaupun iya, seharusnya bukan kepada Jay Tetapi pada tempat dimana itu terjadi Mengapa demikian? Seperti yang sudah aku pernah bahas sebelumnya Contohnya simpel sebenarnya yang sudah aku bahas sebelumnya Bila kawan-kawan ada di suatu tempat, let's say anggaplah satu kafe Terus anda meminum satu minuman, lalu anda collapse di resto ataupun kafe tersebut Kira-kira kecurigaan awalnya pada siapa? Orang yang bersama anda? Atau pemilik kafe tersebut dengan karyawannya yang membuat itu minuman? Logika awal itu otomatis curiganya itu kepada yang membuat itu minuman Bukan kepada orang yang bersama, orang yang bersangkutan Logika simpel sebenarnya Jadi kalau kecurigaan ini kepada orang yang bersama dengan orang yang collapse Itu alangkah lucu kawan Itu malah ketidaklaziman yang dimunculkan Karena tidak lazim rasanya orang curiga dengan seseorang yang bersama dengan orang yang collapse Yang dicurigai itu Seharusnya tempat dimana orang itu collapse yang harusnya dicurigai Entah yang membuat itu minuman atau yang mengantarkan itu minuman Minuman apa sih itu membuat teman saya itu collapse Bukan malah mencurigai orang yang sedang kebingungan Karena yang lagi-lagi yang pernah aku bilang Kecenderungan seseorang dalam respon suatu kejadian itu berbeda-beda kawan Ada yang orang cepat tanggap Ada yang orang hanya bisa diam karena saking kagetnya Gitu Ada orang yang hanya bisa melongo karena saking bingungnya Paling otot penjarakan Jessica Wongso Inilah kabar terkini Arief Swemarko Suami mendiang Wayan Mirna Salihin Pada 6 Januari 2016 Wayan Mirna Salihin meninggal dunia di rumah sakit Abdi Waluyo Setelah meminum kopi Vietnam yang dipesan oleh sahabatnya Jessica Kumala Wongso Di sebuah cafe di Grand Indonesia Polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan berencana dengan motif dendam Karena Mirna tidak menyetujui hubungan Jessica dengan mantan pacarnya Jessica divonis bersalah dan dihukum 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Pada 27 Oktober 2016 Putusan ini kemudian dikuatkan oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta pada 23 Desember 2016 Kasus ini menjadi salah satu kasus pembunuhan paling fenomenal dan menghebohkan di Indonesia pada tahun 2016 Media masa memberitakan secara luas perkembangan kasus ini Termasuk sidang-sidang yang disiarkan secara langsung oleh televisi nasional Publik pun ikut terlibat dalam diskusi dan spekulasi mengenai kasus ini Baik di media sosial maupun di dunia nyata Salah satu pihak yang paling terdampak oleh kasus ini adalah Arief Swemarko Suami Mirna Salihin Arief dan Mirna baru saja menikah pada 8 Desember 2015 Sekitar sebulan sebelum kejadian Arief adalah lulusan salah satu universitas di Melbourne, Australia Tempat ia bertemu dan berpacaran dengan Mirna selama 10 tahun Arief juga dituduh pernah menjalin hubungan dengan Jessica Namun hal ini dibantah oleh Arief dan keluarga Mirna Arief adalah orang yang pertama kali melaporkan Jessica kepada polisi sebagai tersangka pembunuhan istrinya Arief juga selalu hadir dalam setiap persidangan untuk memberikan kesaksian dan dukungan kepada jaksa penuntut umum Arief kerap menunjukkan emosi dan kesedihan yang mendalam atas kematian istrinya Arief juga bersikeras agar Jessica dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya Namun setelah kasus ini selesai dan Jessica di penjara Arief seakan menghilang dari sorotan publik Arief dikabarkan kembali menetap di Melbourne, Australia Dan jarang mengunjungi Indonesia Arief juga tidak banyak memberikan komentar atau wawancara kepada media terkait kasus ini Arief tampaknya memilih untuk menjalin hidup baru dan berusaha melupakan tragedi yang menimpa istrinya Meskipun begitu, Arief masih tetap berhubungan dengan keluarga Mirna Terutama dengan ayah dan ibu Mirna Edi Dermawan Salihin dan Ni Ketut Sianti Arief juga masih mengenang istrinya dengan mengunggah foto-foto kenangan mereka di media sosial Arief juga masih mengikuti perkembangan hukum Jessica Yang sempat mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali Namun ditolak oleh Mahkamah Agung Saat ini, Arief diketahui masih bekerja sebagai konsultan di sebuah perusahaan di Australia Arief juga masih aktif berolahraga dan berwisata Arief belum diketahui memiliki pasangan baru atau berencana menikah lagi Arief tampaknya masih setia kepada istrinya yang telah tiada Terima kasih telah menonton!